Yo, kembali lagi di channel kita-kita Anime atau sebutan dari kartun asal Jepang Dikenal karena ciri khas visualnya Selain itu, unsur cerita dan kemampuan karakternya Biasanya menjadi faktor yang menjadikan anime ini populer Dan juga yang menyebabkan terciptalah salah satu kaum terkuat di muka bumi Yaitu Wibu, salah satunya yang menonton video ini Aku bisa jelaskan Hahaha, dibawa santai aja lah ya Oke, jadi menarik nih ya Pada video kali ini, gue bakal memberikan rekomendasi game anime terbaik Yang pastinya seru banget bro Dan juga bisa lumainkan secara offline Namun seperti biasa ya mbak bro mas bro Sebelum masuk ke video, subscribe dulu dong channel ini Agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar channel kita-kita Oke, jadi langsung aja lah ya Tanpa lama-lama berikut adalah game anime offline terbaik versi channel kita-kita Smashing The Battle Oke, game yang pertama yang wajib elu coba adalah Smashing The Battle Smashing The Battle, game yang bakal memberikan elu sensasi peperangan yang sangat seru Tanpa memerlukan koneksi internet Yang mana game ini menceritakan tentang sebuah penyadapan teknologi Yang dilakukan sebuah perusahaan yang justru malah membuat semua pekerja di dalam perusahaan tersebut Diserang oleh mesin-mesin yang ada di dalamnya Nah, misi kamu di dalam game ini adalah mengalahkan beragam robot-robot mesin Selain jalan cerita yang menarik, gameplay Smashing The Battle juga sangat seru bro Ditambah lagi ya, grafis yang ditampilkan sangatlah apik dan berkelas Serta karakternya kece-kece juga Yang pastinya game ini bakal seru banget bro jika elu mainkan Red Sparrow Bagi kamu yang suka dengan game bergenre fighting, maka kamu wajib mencoba game yang satu ini Red Sparrow adalah sebuah game fighting anime yang mengambil tema tampilan dan senjata era samurai yang futuristik Dalam game ini terdapat beberapa pilihan karakter yang bisa elu pilih Itu pun diantaranya masih harus dibeli dengan uang koin dalam game ini Red Sparrow juga mengusung kontrol yang cukup mudah Yang mana di sebelah kiri terdapat tombol analog yang berfungsi untuk bergerak Dan di sebelah kanan terdapat tombol aksi untuk menyerang Game ini menghadirkan grafis yang cakep benar Serta serunya lagi ya bro elu bisa mainkan game ini secara offline Jadi sangat cocok banget bagi elu yang sedang mencari game fighting offline saat ini If my heart had wings Oke, ada gak disini yang suka dengan game bertema visual novel? Jika ada, kamu wajib coba game yang satu ini Game anime satu ini mengambil tema visual novel berlatarkan di Kazehara Tokyo Game ini menceritakan tentang kisah seorang atlet sepeda yang karirnya terpotong Setelah sebuah kecelakaan membuat lututnya tidak cukup sehat Untuk ikut dalam pertandingan sepeda kompetitif lagi Kehilangan tujuan dan motivasi hidup Ia pindah sekolah dan pulang kembali ke kampung halamannya Game ini juga menghadirkan beragam gadis-gadis kawaii Yang cocok banget bagi kamu yang pacarnya 2D Ditambah lagi ya bro, game ini memiliki sound yang enak didengar Sehingga recommended banget bagi kamu yang suka dengan game visual novel High School Girls Life Fighter Jika kamu mencari game fighting yang unik Maka High School Girls Life Fighter wajib lu coba Game anime Android Offline ini adalah game berbasis real-time 3D fighting Yang mengambil tema sekolah Namun uniknya ya bro, di dalam game ini Kamu akan bertarung dengan gadis-gadis kawaii Yang seharusnya bisa elu jadikan waifu Di dalam game ini, kamu akan berhadapan dengan siswa lain Dengan bertahan, menyerang, atau memakai weapon Agar dapat bertahan hidup Dan ditambah lagi, game ini memiliki pertarungan yang sangat seru Pasalnya tidak mudah juga lawannya untuk dikalahkan Game ini juga menghadirkan beberapa karakter Yang nantinya bisa elu pakai dengan syarat membelinya Serta game ini juga menghadirkan kontrol yang mudah untuk dimainkan Karena sistem kontrolnya sama seperti kebanyakan game fighting lainnya Nah, game anime Android yang satu ini adalah besutan developer lokal Bernama Ikan Asin Production Game ini berbasiskan dating simulation RPG Game ini menceritakan tentang karakter utama yang pindah ke kota Cintampi Karena dililit hutang Jadi selama bertualang, kamu akan bertemu dengan gadis-gadis cantik Yang mana kamu bisa memilih di antara mereka untuk memulai hubungan romantis bersama Di dalam game ini, kamu juga bisa memilih pekerjaan yang mana game ini menghadirkan Barang-barang pekerjaan seperti guru, pelayan, dan lain-lain bro Yang membuat game ini semakin menarik yaitu game ini mengambil konsep yang Indonesia banget bro Sehingga sangat cocok dengan keseharianmu Game ini mengambil desain pixel art Walau seperti itu, game ini tetap seru kok untuk dimainkan Apalagi bagi kamu yang suka dengan game mencender simulasi kehidupan Maka game ini layak untuk elu coba Whitspring 3 Selanjutnya ada Whitspring 3 Cocok banget bagi kamu para wibu yang suka dengan gaya animasi game yang kawaii plus imut-imut Di dalam game ini, kamu akan bermain sebagai Eiduri Yaitu seorang penyihir yang tinggal sendiri jauh dari manusia Yang mana kamu akan bertualang bersama Eiduri yang sedang diburu oleh prajurit Game ini juga memiliki pertarungan yang mana kamu akan bertarung melawan musuh dengan konsep berbasis giliran Terdapat juga nih fitur menarik di dalam game ini Yang mana game ini menghadirkan fitur seperti crafting, magic combination, training, dan masih banyak lagi bro Ditambah lagi, game ini memiliki sound yang enak didengar Yang membuat kamu santai dan menikmati permainan Blade Fury Blade Fury adalah game action 2D dengan perspektif side-scrolling menyuguhkan nuansa klasik yang bercerita tentang mitologi Tiongkok dengan gaya seni tradisional Game ini mengisahkan sosok tokoh bernama Princess G yang berupaya membalas dendam atas fitnah dan pembunuhan ayahnya Dan berambisi untuk mengembalikan kedamaian di kerajaan Selain story yang berdasarkan historis, game Android Blade Fury juga menyuguhkan gameplay pertarungan yang epic Dan juga kamu bisa melakukan upgrade terhadap karakter agar bisa lebih kuat Blade Fury juga memiliki sistem leveling dan quest yang membuat game ini tampak lebih kompleks Serta menampilkan model pertarungan yang halus, sistem kombo yang beragam, dan jumlah besar musuh dan serta dewa-dewa kuno untuk dihancurkan Yang membuat game ini pastinya seru banget bro untuk lu mainkan Chowar Hunter Ezra's Thrill Chowar Hunter adalah game anime action side-scrolling dengan grafis yang ciamik Yang mana di dalam game ini kamu akan memerankan sesuatu ksatria wanita yang bernama Ezra Yang mana kamu akan bertarung melawan monster-monster dengan kekuatan dan kemampuan yang kamu miliki Game ini memiliki tombol virtual yang mudah dimainkan Yang mana di sebelah kiri terdapat tombol bergerak dan di sebelah kanan terdapat tombol aksi yang berfungsi untuk menyerang Di dalam game ini kamu juga bisa melakukan upgrade yang mana berfungsi agar memperkuat karakter yang kamu miliki Serta dari segi gameplaynya, game ini memiliki permainan yang halus dari segi gerakannya bro Game ini memiliki aspek yang bagus dan ada story-nya pula sehingga rekomendasi banget untuk kamu mainkan All The World Legends All The World Legends adalah game penuh aksi di mana kamu dapat melakukan eksplorisasi dunia yang unik dan berbahaya Saat mencoba menguak rahasia tersembunyi dalam kerajaan magis dan misterius Di dalam game ini kamu akan mencari jalan ke berbagai ruangan di bawah tanah dan mengalahkan semua musuh yang kamu temukan sepanjang perjalanan Dari waktu ke waktu kamu juga bisa menemukan atau membeli item magis yang akan memberimu sejumlah keuntungan dalam pertarungan Game ini menghadirkan grafis pixel art Namun walau seperti itu ya bro, jika dilihat dari segi gameplaynya Game ini memberikan pergerakan pertarungan yang halus yang membuat game ini sangat menarik untuk dimainkan bro Menariknya di dalam game ini juga terdapat beragam karakter yang memiliki mode bertarung yang berbeda Yang bakal bisa lo miliki nanti The Spike Volleyball Story Oke, bagi kamu yang suka dengan game anime olahraga, maka kamu wajib coba game yang satu ini The Spike adalah game dari daerah soft besutan perusahaan Korea Yang mana game ini akan memberikan kamu pengalaman menarik dalam bermain game volley Game ini memiliki desain grafik yang sederhana yaitu sistem game 2D Dan terdapat beberapa tombol yang dapat ditekan untuk memainkan seluruh tim volley Game ini juga membuat sesi tutorial di awal permainan yang cukup mudah dipelajari Menariknya di dalam game ini terdapat story yang seru yang bakal kamu jalanin Serta terdapat mode turnamen juga Dan game ini cenderung strategis Karena hasil dari pertandingan yang dilakukan tergantung kepada bagaimana kamu membangun tim dan berlatih Dalam menerima dan memukul bola ke tim lain Game ini sangat recommended untuk lo mainkan Pasalnya memang seru banget bro Oke jadi itulah game anime terbaik offline versi channel kita-kita Semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan Terkhususnya bagi kamu yang pencipta anime Oh iya bagi kamu yang ingin membuat animasi anime Kamu bisa klik link di atas ya Jadi mungkin itu aja lah untuk video gue kali ini Gue admin dari channel kita-kita Sampai jumpa di video selanjutnya